Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten masih tergolong tinggi. Berdasarkan data pihak Kejaksaan Tinggi Banten, selama tahun 2022 terdapat 500-700 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Data tersebut disampaikan Wakil Kejati Banten saat mengikuti kegiatan Focus Group Discussion yang digelar Kejati Banten di Kabupaten Padeklang dengan tema akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, kurangnya peran keluarga dan tokoh masyarakat serta pandemi COVID-19 juga menjadi pemicu tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2022. Seluruhnya di Kejari Banten, data terakhir memang kita masih menunggu pelaporan dari beberapa Kejari yang ada. Ada 500-an untuk perkara kegiatan terhadap perempuan dan anak. Ada 500-an. Ini Pak Aswidung, datanya Pak Aswidung sudah masuk, saya belum menerima detail. Tapi di sini Pak Ibu Kejari mungkin ada 50-an kurang lebih. Selain itu, Ketua Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menegaskan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya terjadi di Provinsi Banten, namun sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saling menentukan setiap kekerasan terhadap anak pelakunya dipidana 3 tahun 6 bulan penjara, kalau yang melakukan adalah orang tuanya sendiri, ditambah sepertiganya lagi. Jadi mohon hal ini terus dikampanyekan, sehingga diubah cara mendidiknya yang pendudikan yang lebih ramah anak. Mungkin jadi bukan kota layak anak, dimulai dari RT-RW yang layak anak. Kak Seto juga berharap agar Provinsi Banten bisa menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh RT dan RW-nya terdapat seksi perlindungan perempuan dan anak. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Terima kasih telah menonton!